Saudara Zulkifli Hasan akhirnya terpilih menjadi ketua MPR periode 2014 hingga 2019 setelah melalui serangkaian proses pemilihan yang panjang sejak selasa siang hingga Rabu dini hari tadi. Zulkifli Hasan dari PANI yang diusung oleh Koalisi Merah Putih mengalahkan Usman Sabta yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat. Pemilihan pimpinan MPR berlangsung alot. Ujian interupsi langsung terjadi ketika sidang baru dimulai. Pemicunya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat kembali beda pandangan dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR. Keributan pecah saat sidang dihujan interupsi dari Koalisi Merah Putih yang meminta agar waktu pemilihan diundur. KMP meminta sidang diskors karena keberatan soal calon tunggal Usman Sabta yang dikirim DPD ke MPR. DPD tidak kompak untuk satu. Sesuai dengan TATIP dan MD3, Berarti kita bisa lebih dari satu. Itu yang harus kita cakap. Yang kedua, Ibu pimpinan. Yang kedua, Ibu pimpinan. Ya, duduk. Supaya dapat duduk kembali dengan tenang. Yang kedua, Ibu pimpinan. Kami minta tenang. Sesuai dengan apa yang dikemukakan PDIP, Purung paripurna inilah yang tertinggi. Mudu-udahan mulut PDIP yang lalu bisa kita pegang, pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Ya, terima kasih. Mendengar sindiran Desmond, sejumlah politikus PDI perjuangan naik pitam dan mengebrak-gebrak meja. Desmond diminta mencabut omongannya soal PDIP itu. Sidang terus dihujan interupsi dengan substansi perdebatan yang sama, yaitu Koalisi Indonesia Hebat ingin paripurna dilanjutkan ke forum lobi untuk memilih secara musyawara mufakat. Sementara KMP menolak dilanjutkan jika calon dari DPD hanya satu nama, yaitu Usman Samta. Tak menemui mufakat, sidang akhirnya diskors hingga pukul 10 malam. Waktu ini pun dimanfaatkan untuk melakukan lobi-lobi. Sebelum pemungutan suara berlangsung, Koalisi Indonesia Hebat sebenarnya berada di atas angin. Penunjukan Usman Sapta sebagai calon ketua MPR dari paket yang mereka tawarkan, diharapkan bisa membulatkan suara DPD. Apalagi jika ditambah suara P3 yang membelot karena kecewa tidak mendapat jatah kursi pimpinan MPR dari Koalisi Merah Putih. Hal ini yang mengakibatkan kekhawatiran kubu Koalisi Merah Putih. Hingga seorang Prabowo Subianto harus menyambangi gedung DPR sebelum dimulainya rapat maripurna. Pemungutan suara untuk memilih paket calon pimpinan MPR digelar secara tertutup sekitar pukul 23.45 selasa malam dengan dua paket pimpinan MPR yang harus divoting. Paket A. Paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat ada nama Usman Sapta Odang dari DPD sebagai calon ketua MPR. Didampingi para wakil ketua yaitu Ahmad Basara dari PDIP, Imam Nahrowi dari PKB, Leo Patris Kapella dari Nasdem, dan Hasrul Azwar dari P3. Sedangkan paket B yang diusung Koalisi Merah Putih mencalonkan Zulkifli Hasan dari PAN sebagai ketua MPR dan wakilnya ada Muhyiddin dari Golkar, EE Mahindaan dari Demokrat, Hidayat Nurwahid dari PKS, dan Usman Sapta dari DPD. Proses penghitungan yang baru dimulai pukul 3 Rabu Dinihari berlangsung ketat. Suara paket A dan paket B perolehannya saling susul. Dan setelah semua suara dihitung, paket B unggul dengan 347 suara, mengalahkan paket A sebanyak 330 suara, dan upstain 1 suara. Dengan demikian, Zulkifli Hasan yang diusung Koalisi Merah Putih berhak atas kursi ketua MPR periode 2014-2019. Dengan kemenangan ini, Koalisi Merah Putih sukses menang dengan menyapu bersih semua proses voting. Mulai dari voting Undang-Undang MD3, voting Undang-Undang Bukada, voting pemilihan pimpinan DPR, dan kini voting pemilihan pimpinan MPR. Tim Liputan, Kompas TV.